Hai yang besar ya Sok ambil hajar Hai yang kedua Oh, malah, seksa eh Oh, malam. halo assalamualaikum jumpa lagi sama saya dan seperti biasa saya mau masak kembali dan kali ini masakannya sangat simpel tapi bakalan dibikin enak pokoknya teman-teman ikuti terus videonya ya untuk langkah yang pertama saya akan rebus dulu labu siam ini buat nanti lalapan ya ini saya mau goreng jengkol dulu jadi rencananya saya itu mau bikin jengkol bejol dan ini jengkolnya digoreng dulu habis digoreng nanti dipukul-pukul goreng jengkolnya sudah matang ya kita akan tiriskan selanjutnya ini akan saya geprek ini sudah saya geprek dan ini untuk bumbunya ada cabai rawit dan juga bawang merah saya goreng dulu tambahkan menyedap rasa dan juga sedikit garam dan ini ada sedikit kencur juga lalu dihaluskan dan selanjutnya dan selanjutnya kasih air minum jangan lupa tes rasa rasanya sudah pas kita tambahkan jengkol yang sudah tadi saya geprek jangan lupa diaduk sampai bumbunya merasap sudah dan seperti inilah jadinya dan inilah gejus jengkol alat saya selanjutnya saya akan membuat sambal teras bikin sambal teras saya ambil ke alih dulu teman-teman ini sambal terasnya sudah matang sekarang kita kasih bumbu ya sedikit penyedap rasa mana gula nak iya gula nak gini dan sedikit gula siap mau pakai uyah sambal terasnya nggak pakai uyah nggak pakai garam sambal terasnya sudah lembut ya dan selanjutnya saya akan menggoreng ikan asin pedat ikan pedatnya sudah matang ya kita angkat kalau di masak di hau itu biasanya pengaturan pengaturan apinya ya harus bisa karena kadang-kadang apinya bisa kenceng dan juga bisa kecil ya udah beres kita nunggu makan alhamdulillah teman-teman masakan untuk sore hari ini sudah beres ya dan menu kali ini adalah yang pertama ini apa neng? kejauh cengkol teman-teman ya dan ini seperti biasa ada lalapan timun dan ini ada waluh waluh iyo waluh apa pokoknya ini waluh keteng lah ya ini juga ada kalau disini namanya itu sampo dan ini ada ikan asin pedat ini ada sambal terasi dan ini ada limau jeruk limau mari teman-teman dimanapun teman-teman berada kita akan makan bersama ya siapkan pairing bersama di rumah kita akan makan bersama huh sirum yuk teman-teman jangan lupa sebelum makan kita baca doang dulu yuk neng yuk bismillahirrahmanirrahim walaumabarik ayo makan bismillahirrahmanirrahim ini nih dulu ya uh bismillahirrahmanirrahim biar ada asem-asemnya ya diambil yang mana neng? mau gak? yang besar ya so ambil hajar nah ini jengkolnya ya huh jengkol cengkol gejos teman-teman ini bumbunya sangat simpel sekali ya seperti bikin sambal guang tapi diatasnya pakai cengkol siap siap jadi airnya itu bisa dikuah ya coba deh lah teman-teman ya bisa dicoba yuk kita coba assalamualaikumirrahmanirrahim ini angkat dulu oh saya mau coba jengkol gejosnya assalamualaikumirrahmanirrahim ini enggak ada sendoknya pakai ini aja Oh mm-hmm luar biasa ini adalah bu siam waluh tapi berbentuknya ini beda ya ini warnanya hijau 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 lima hijau kolot ini beda harganya tapi rasanya sama enkona nih segar bener luar biasa nih jengkol tua di daerah saya sekarang lagi mahal temen-temen ngapanya bisa mahal langkah me ya ini sawi putih ataupun sampo ya di daerah saya namanya sampo manis ini 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 selamat menikmati cengkol ini turunkan cengkol enak banget ya oh ada semut penas ambilnya pedas waduh mati lampu ayo lanjut makan bismillahirrahmanirrahim wah nyala lagi nih masih lagi jengkol nih turunkan lagi jengkolnya mantap aslinya tinggal tulang selamat menikmati kelapa eh kelapa kepalanya pahit mantap habis ini ada jeruk lemonnya jeruk lemak coba orangnya aslinya aslinya terima kasih hai 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 alhamdulillahirrahmanirrahim habis hai 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 Alhamdulillah makannya sudah selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mohon maaf atas segala kekurangannya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh